Perbuatan baik itu bukan jasa. Tapi tugas dan panggilan setiap orang percaya. Kalau anda berbuat baik lalu menuntut itu bukannya kasih tapi napsu. Sekarang sifat kasih selalu membagi. Sedangkan sifat napsu selalu menuntut dan sukar berbuat baik. Kalau orang berbuat baik dari hati, dia gak pakai lagi kalkulasi pikirannya. Itung-itungan, tapi dia akan melakukan segala sesuatu yang terbaik buat orang lain. Kita belajar yang kedua, ilmu tentang berbuat baik atau kekuatan berbuat baik. Mengerjakan hal yang baik harus dimulai dari hati. Sekali lagi perbuatan baik itu bukan jasa. Tapi tugas dan panggilan setiap orang percaya. Kalau anda berbuat baik lalu menuntut itu bukannya kasih tapi napsu. Sekarang sifat kasih selalu membagi. Sedangkan sifat napsu selalu menuntut dan sukar berbuat baik. Kalau orang berbuat baik dari hati, dia gak pakai lagi kalkulasi pikirannya. Itung-itungan, tapi dia akan melakukan segala sesuatu yang terbaik buat orang lain. Saya bersama istri ketika kembali ke Indonesia, terus terang kami lulusan teologi ya. Kami bukan lulusan Komuniti Development. Kami gak punya latar belakang tentang Komuniti Development. Tapi ketika kami mengerjakan semuanya di Indonesia, 5 tahun kemudian ada rekan kami lulusan S2 Komuniti Development di negeri Belanda. Dia datang untuk mengunjungi Indonesia dan men-survey tentang apa yang kami lakukan bagi negara Indonesia. Di pedalaman NTT, di Papua, di Maluku, di Kalimantan Barat, di pedalaman Nia Selatan, di Mentawai, Pulau Siburut. Dan ternyata dia kaget sekali dan berkata, Wow, apa yang kamu kerjakan, Pak Jojo dan Ibu Heni, persis dengan saya belajar selama 2 tahun Master Komuniti Development di negeri Belanda. Kamu belajar dari mana? Kamu lulusan sekolah apa? Kami katakan bahwa kami cuma lulusan teologi ya. Kami gak lulusan Komuniti Development. Wow, kamu mengerjakan apa yang kami pelajari. Kami dapat teori ya, tapi kamu sudah mengerjakan dan menghidupinya. Sekali lagi, orang yang melakukan segala sesuatu dari hati itu melebihi kemampuan pikirannya, kemampuan edukasi. Luar biasa. Yesus berkorban memberikan dirinya agar kebutuhan orang tercapai. Sedangkan orang jahat mengorbankan orang lain demi kebutuhan yang tercapai. Jadi kita bisa melihat sifat kasih membagi, sifat nasuh selalu menuntut. Yesus korbankan dirinya agar kebutuhan orang yang tercapai. Sedangkan orang jahat mengorbankan orang lain demi kepentingan tercapai. Orang yang berbuat baik dari hatinya selalu punya kerangka berfik. Bukan apa yang orang lain bisa lakukan pada saya, tapi apa yang saya bisa lakukan terbaik buat orang lain. Bagaimana dengan Anda? Anda selalu berpikir apa yang suami bisa lakukan pada saya? Atau Anda berpikir apa yang saya bisa lakukan terbaik buat suami saya? Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda selalu berpikir apa yang istri bisa lakukan pada saya? Atau Anda berpikir apa yang saya bisa lakukan terbaik buat istri saya? Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda selalu berpikir apa yang orang tua bisa lakukan pada saya? Atau Anda berpikir apa yang saya bisa lakukan yang terbaik buat orang tua saya? Di masa pandemik ini, inilah waktu yang terbaik untuk kita berkarya buat orang tua kita. Mumpung mereka masih hidup, inilah kesempatan buat kita berkarya. Jangan kacang lupa kulit, masing-masing diantara kita tuh hutang tempat tinggal 9 bulan sama ibu. Masing-masing diantara kita hutang darah 1 liter sama ibu. Masing-masing diantara kita hutang banyak hal sama ayah kita. Itu sebabnya di masa pandemik ini, mungkin mereka udah gak lagi bisa produktif seperti yang lalu. Inilah waktunya kita sebagai anak untuk membalas budi kebaikan kepada mereka. Gak lagi berpikir warisan apa yang saya bisa dapatkan dari orang tua. Jangan selalu menyedot, jangan selalu bikin orang tua tuh jadi sapi perah. Tapi waktunya untuk kita jadi berkat buat orang tua kita. Bagaimana mungkin kita bisa jadi berkat buat banyak orang? Kalau yang di depan mata aja kita gak bisa jadi berkat. Di sini kita belajar, jika kita memberi dari hati kita, pasti kita memberikan yang terbaik. Bukan dari kalkulasi pikiran kita. Untung ruginya, take and give-nya. Apa yang saya bisa dapatkan kalau saya memberi. Di dalam kasih dapat memberi segala-galanya. Waktu Yesus mengasih kita, yang dia beri bukan cuma berkat. Yang dia beri bukan cuma waktu, tapi dia berhidup. Hidupnya saja dia beri, apalagi berkatnya. Apalagi waktunya. Sama ketika kita berkat, saya mengasih anak saya. Yang kita lakukan, kita gak mungkin cuma kasih waktu. Bukan cuma kasih berkat, kasih hidup. Sama ketika Anda berkata, saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi orang-orang sekitar saya. Yang kita lakukan, kita bukan cuma beri berkat. Bukan cuma beri waktu, tapi berihidupin. Dalam kasih dapat memberi segala-galanya. Saya teringat dalam Lukas Pasal 10, ayat 27-37. Diceritakan tentang ada seorang Yahudi. Yang turun dari Yerusalem menuju kota Yeriko. Dan dalam perjalanan menuju kota Yeriko. Dia dihadang penyamun, penjahat, perampok. Dipukulinya orang Yahudi ini sampai terkapar. Berdarah-darah. Dan kemudian dikatakan oleh firman Tuhan. Datanglah seorang imam. Seorang yang biasa menyampaikan firman Tuhan. Mendalami firman Tuhan. Mengajarkan firman Tuhan. Ketika lihat orang yang sekarat ini. Dia pura-pura gak lihat. Dia lewat dari jalur yang berbeda. Dan kemudian dikatakan adalah Yesus. Datanglah seorang Lewi. Seorang Lewi, seorang Kristen. Sejak lahir. Seorang yang biasa beribadah. Seorang yang biasa melayani. Ketika lihat orang sekarat ini. Dia pura-pura gak lihat. Dan lewat jalur yang berbeda. Kemudian datanglah seorang Samaria. Sudah tahu siapa seorang Samaria? Seorang Yahudi menikah campur. Dia orang Yahudi. Tapi menikah dengan orang non-Yahudi. Dan orang Yahudi murni. Gak mau bicara dan bergaul sama orang Samaria. Karena merasa terhina sekali bergaul dengan orang yang menikah campur. Sebetulnya orang Samaria ini bisa sakit hati. Aku tuh darah daging Yahudi. Tapi kau gak mau ajak aku bicara. Kau gak pernah mau ajak aku bergaul. Sebetulnya orang Samaria ini. Jika lihat orang Yahudi yang sekarat itu. Pasti dia menghinanya. Rasain lu. Gue juga gak mau nolong. Pendeta gak nolong. Orang Kristen gak nolong. Saya juga gak mau nolong. Tapi yang menarik. Orang Samaria ini. Dia berbuat baik dari hati. Begitu dia berdarah-darah orang ini. Kepanasan. Gosong. Terluka. Kehausan. Di Padanggurun. Yang lakukan sama orang Samaria ini. Dia kasih minum. Dia balut luka-lukanya. Dia obati. Diangkat ke keladah ini. Dia jalan kaki. Orang sekarat ini ada dia sekeladahnya. Dan kemudian dia. Dibawanya ke rumah sana. Dan dibiayakan semua kebutuhan. Yesus berkata. Dari ketiga orang ini. Manakah yang mengasih sama? Manakah yang berkenaan di hadapan Tuhan? Jelas. Bukan Imam. Jelas. Bukan Lewi. Tapi orang Samaria yang baik hati. Kita bisa melihat dari hatinya dia korbankan waktunya. Dari hati yang mengasih orang Yahudi ini dia korbankan uangnya. Dari hatinya dia korbankan tenaganya. Biasa orang kalau keluarkan uang. Nggak mau keluarkan waktu dan tenaga. Karena sibuk. Biasa orang kalau keluarkan tenaga. Nggak mungkin keluarkan uang. Karena nggak punya duit. Makanya dia volunteer. Tapi ini dia lakukan korbankan waktunya. Tenaganya. Dan hartanya. Membuktikan bahwa dia mengasih dari hatinya. Terima kasih telah menonton! Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama tangan pengharapan. Terima kasih telah menonton!